Halo semuanya, Coach Timo disini. Nah, kali ini kita akan bahas bola nih. Saya mau ngomongin soal kenapa Barca bisa sampai kalah. Dan kalahnya kalau orang Jawa bilang jeduk. Kalahnya itu banyak banget kan, 8-2. Ya tentu aja jawabannya ya karena Bayern Munich lebih baik kan gitu. Tapi kenapa lebih baik secara spesifik? Ayo kita bicarakan. Tapi jangan disini. Kita sekalian ngunjungin cafe baru. Kebetulan punya temen saya. Bantu dia promosi juga lah. Soalnya saya tahu kopinya enak. Kita ke situ. Lagi pula, lagi pula. Temen saya ini fansnya Barca. Jadi sedikit agak inilah menusuk gitu kan. Jadi ya nakal-nakal sedikit lah. Kita ganggu-ganggu kan. Soalnya pasti nanti dia akan tanya. Kenapa kok Barca sampai bisa kalah sampai segitu banyaknya ya kan? Yaudah kita bahas di sana. Yuk ke cafe. Pavilion. Cafe baru persis depannya The Harvest di Malang. Kita di pavilion ya. Kita lihat dalamnya kemana. Kita lihat dalamnya kemana. Kita lihat dalamnya kemana. Selamat malam Selamat malam Ya kan, fansnya Barca Selamat malam Terima kasih Oke kita coba dulu kamu punya apa Kopi dulu ya Dennyak Ais kopi lah Jangan kopi Kaputino dong Kaputino yang hot Kamu mau apa nih? Aku ice coffee aja Oke, ice coffee ya Cobaan lah Berdayaku lah Ayo Ais kopinya satu Aku katanya Ice coffee loh, saya jalanin Ais coffee satu Sama Kamputino panas satu Kamputino Kamputino nya Kamputino nya Kenapa? Katanya dikasih satu free Kalo gak suka Hot Kamputino nya Gue gak usah Aku nyoba dari Itu akhirnya dijamin aku tuh Pasti enak Mantap Mengdodolan yang ini Terima kasih Terima kasih Terima kasih Oke Wow, maaf Bukan fans Bukan fans Fans Messi 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 berapa tendangan Den ke Gawang Bermensum semua Gak tau Gak tau Gak tau Jawabannya 2 Den Dari Dari 7 tendangan Barka ke Gawang 2 Tapi satu kena tiang loh hampir Pas kondisi satu sama lagi Bermensum Sakit hatinya dia Oke Dan Barca Had shot on goal Gila gak? Kita lihat disini Terus mau makan apa? Terus mau makan apa? Ada platform spesial juga ya Duh, platformnya itu minum Minum itu Minum itu Temu Musa Compa Bidia Okey Ata negerai yaad Yes Ada tambahan gulanya gak? Boleh. Ada gini. Gini. Manisnya tuh dari susunya. Good, 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 good. Cuman tambah gula dikit lah. Oke. Apa yang kek sirup gitu ya? Bisa dikasih sirup ya? Mantap. Ini kopi apa ya? Ada Bika. Ada Bika. Ada Bika aku bikin blend terus sendiri. Oh kamu bikin blend sendiri? Iya aku bikin blend sendiri. Kerasa koknya kerasa? Iya dong. Tapi aku terus terang paling suka ice. Ice cup. Nanti bisa rasa bunyinya deh. Iya. Ini kenapa aku ngomong-ngom. Aku selalu kamu pakai itu. Karena kalau kayak gini kamu bisa berlalu-lalu rasa quality kopinya. Gak ada additive yang lain. Gak ada additive gulan, gak ada itu. Dan ya ya. Temperatur susu yang paling masuk sebetulnya buat biasanya kopinya itu segini. Ini memang lebih. Rasa kopinya lebih. Biasa rasanya. Dan kamu. Kalau kamu yang biasa minum coffee. Itu kamu bisa merasa. Ada rasa coklatnya. Ada rasa kagamilnya. Ada rasa spice-nya. Ada spice-nya. Iya. Itu ada semua kayak gitu. Itu itu. Itu kalau di ice gak keluar ya? Itu kan. Gak keluar. Enak ya? Aku minta sedikit lho. Aku minta sedikit lho. Terima kasih. Dikasih french fries. Bukan dikasih ya. Kita bayar. Mas Yoko Co. Bisnis-bisnis. Berhubung. Kamu ntar mau apa? French fries-nya enak. Nah terus kenapa? Belajarlah dari istri kenapa? Semuanya positif. Baik semuanya. Oh iya. Oh iya. Bojokku mau nunggu aja. Tidak. 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 Jadi kenapa itu kalau bisa nanti kalah banyak itu. Bebsolongnya. Ya kan kalau orang jawabnya ya. Orang jawabnya itu kan biasanya karena. Memang. Barangnya jauh lebih baik. Cuma jauh lebih baiknya itu di. Secara spesifik apa gitu ya. Pak kasih berapa poin. Satu poin. Pertama. Yang paling menyolok kelihatan. Itu fisik. Fisiknya udah. Udah jauh lebih baik. Baru Menschen. Gitu. Jadi pada saat mereka rehat. Gara-gara covid ini. Aku gak tau ya. Tapi kelihatan jelas. Apa yang dilakukan oleh Baru Menschen dirumah. Dan apa yang dilakukan Barca dirumah. Kayaknya beda. Gitu. Jadi mungkin berhubungan dengan itu. Bisa berhubungan juga dengan umur. Gitu. Nah poin kedua. Poin kedua. Ada hubungannya dengan poin yang pertama tadi. Alasan kedua. Itu. Perpaduan tua mudanya Barca. Itu gak kena. Lebih banyak tuanya. Lebih sedikit mudanya. Dan yang muda gak menonjol. Kalau di Baru Menschen. Perpaduan tua mudanya itu kena. Yang tua siapa. Boateng. Neuer. Ya kan. Terus siapa. Di depan Gule Mandowski. Ya kan. Siapa lagi tua. Ya Panik. Perisi. Gitu ya. Jadi. Yang lainnya. Goretzka. Dawis. Wah yang dari Kangada itu luar biasa. Lupa lah. World class. World class. Itu. Terus. Kimih. Gitu-gitu kan. Jadi semuanya itu. Yang muda-muda itu. Luar biasa mantap lah. Gitu. Jadi perpaduannya. Antara tua mudanya itu. Dapet. Ya. Itu poin keberapa tadi. Dua. 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 Salah jawab. Itu sekali keturun. Yang di rumah jangan keturun lho. Aku borek lho. Kak kak. Kak kak omong-omongnya lho. Bez. Luh. Bu. Iya itu kedua. Iya kedua. Betul-betul. Iya. Nah. Terus ketiga. Terus ketiga. Suasana dalam tim. Suasana dalam tim itu. Sudah berapa lama ini. Barcelona nggak. Nggak bagus. Buktinya Messi juga sampai mau. Keluar kan. Nggak tahu jadi ke Inter Milan atau nggak. Iya kan. Nah. Di. Saat yang sama. Kalau dibandingkan dengan Bayern München. Mereka lagi bagus-bagusnya. Bahkan. Pemain-pemain tua-tua. Ya. Kayak Memek Soho dan lain-lain itu. Mereka. Membandingkan. Keharmonisan pemain pelatih. Itu seperti masanya Otmar Hitzfeld. Aku kan sempat dipenuhi Agmar Hitzfeld. Agmar Hitzfeld. Pas datang. Bayern München. Ke mana. Ke Jakarta. Aku jadi Translater-nya kan. Itu memang orangnya baik banget. Orangnya asik. Dan. Nggak seperti. Orang-orang bola yang penuh ego gitu. Nah. Jadi. Hubungan. Pemain pelatihnya itu. Mantap banget Bayern München. Gitu ya. Oke. Apalagi. Dari. Apa yang dikatakan oleh. Müller. Sebelum pertandingan. Bisa kelihatan. Fokusnya seperti apa. Jadi. Fokusnya kalah. Dan sepanjang pertandingan kelihatan fokus pemain. Itu kalah. Dan itu berhubungan juga dengan. Fisik ya. Karena kalau kita capek. Fokus kita berkurang. Gitu ya. Nah. Apa yang dikatakan oleh. Müller. Dia bilang. Kita akan. Rebut bola. Secepat mungkin. Kita. Tidak akan. Berikan mereka. Harapan. Bahkan. Kepada sebuah. Keajaripan. Jadi. Gimana caranya mereka itu. Tidak mengharapkan keajaripan. Sampai segitunya. Jadi. Dari situ. Kelihatan bahwa. Müller itu. Apa namanya. Fokus banget. Gitu. Gitu. Jadi. Dari fokusnya itu. Kelihatan. Ehm. Lebih. Mantap. Dibandingkan. Dengan. Apa yang dibilang oleh. Fidal. Fidal ngomong. Ah. Ballard Mention. Oke. Dia bisa cetak gol. Berapa. 31. Gol di. Grup. Champions League. Mereka juara. DFB Pokal. Mereka juara. Liga. Bundesliga. Ya kan. Tapi. Barcelona. Bukan. Tim Bundesliga. Dia bilang. Nah itu. Itu mengecewakan. Buat saya. Dari awal. Dari etok. Ini masalah. Karena apa. Dia pemain yang pernah bermain. Di Bayern Munich. Bundesliga. Jadi. Seharusnya tahu kualitasnya. Jadi. Seharusnya dia. Mengingatkan teman-temannya. Gitu loh. Ya sih. Bisa dianggap itu. Logical warfare. Bisa aja sih ya. Dianggap seperti itu. Tapi kalau menurut aku enggak. Enggak wise. Karena bikin esok. Seakan-akan. Oh. München di bawahnya kita. Padahal. Kalau secara. Kenyataan. München memang saat ini. Di atas. Tadi. Kamu ada ngomong. Kita bikin sampai ke mereka. Enggak. Enggak bisa mengharapkan kaya Jaipan. Iya. Jadi intinya. Sebenarnya. Bayern München itu. Takut sama Messi. Karena kaya Jaipan itu. Betul. Betul. Jadi. Jadi kalau gitu ya. Messi. Still the best. Ini fansnya Messi memang. Iya. Ya wise. Apalagi. Sebentar. 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 Oke. Nah. Kelima. Dari segi kecepatan. Pemainnya Bayern München memang jauh. Apalagi. Back 4 nya. Kewalaan banget sama kecepatannya si. Bayern München. Ya. Itu. Keenam. Pressing. Lu banyak. Oke. Lu dibanggu terus. Berapa nih sekarang. Sampai hilang konsentrasi. Keenam. Keenam. Ya wise. Aku denginkan. Aku denginkan. Oke. Jadi. Keenam. Faktor. Pressing. Pressing nya Bayern München luar biasa. Ya. Pressing nya luar biasa. Nah. Ditambah lagi. Ter Stegen. Pada saat dia terima bola. Tahu pressing nya Bayern München bagus. Dia sering kasih. Umpan-umpan distribusi yang salah. Sehingga. Bolanya kembali lagi ke Bayern München. Barcelona tertekan lagi. Gitu loh. Jadi. Karena bola gampang direbut. Cepat direbut kembali. Yang persis seperti apa yang diinginkan. Menurut tadi kan. Akhirnya. Barcelona. Yang jago penguasaan bola. Jadi gak menguasai bola. Padahal kita tahu. Barcelona itu jago menguasai bola. Tapi kurang jago dalam merebut bola. Gitu loh. Nah Bayern München sekarang. Jago merebut bola. Jago menguasai bola. Itu hebatnya Bayern München sekarang. Balasnya itu ada. Itu. 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 Ya tentu saja. Masih knockoutnya. Masih semifinal. Masih final loh ya. Bukan berarti mereka sudah. Menang besar. Mereka juara. Enggak. Siapapun. Dan ini. Knockout. Jadi kamu pas hari jelek. Ntek dong. Gitu kan. Nah terus. Satu lagi. Terakhir ya. Terakhir ya. Terakhir. Ayo turun. Poin yang berapa ini? Poin ke berapa? 8. Poin ke 8. Poin ke 8. Nah. Itu. Perbedaan. Kualitas pelatih. Aku. Biasanya gak pernah kritik pelatih. Tapi kali ini aku harus kritik. Karena. Bayern München kemarin bukan tanpa kekurangan. Mereka. Babak pertama terutama. Terlalu tinggi. Sehingga. Walaupun back fournya itu cepat. Ini daerah di belakangnya. Di belakangnya. Back fournya Bayern München itu. Besar sekali. Harusnya. Secara praktis. Pelatih itu kan harusnya melakukan apapun yang bisa dilakukan gitu. Nah. Aku gak ngeliat itu. Terutama di bawah pertama. Di bawah kedua. Hansi Flicknya berubah. Dia ngeliat kelemahannya sama dia di adjust gitu loh. Jadi itu sudah. Itu udah plus point buat Hansi Flick. Terus. Plus pointnya Hansi Flick juga. Ya itu tadi. Dekat sama rumah. Hansi Flick itu. Dia. Contohnya. David Alaba. Kan wing back. Sama dia dijadikan. Center back. Dan itu berjalan. Karena dia punya kecepatan luar biasa. Itu berjalan. Terus. Apalagi. Muller. Sempat drop. Bersama Hansi Flick. Naik lagi. Jadi. Dari segi. Pelatih semalam. Hansi Flick jauh. Di atas. Jadi kira-kira. Kenapa Bayern München bisa menang. Dan bisa menang sampai. Banyak. Itu seperti itu tadi. Jadi itu tadi. 8 poin. Kenapa. Bayern München bisa sampai menang. Dan menangnya telak. Bisa menangnya telak. Melawan tim sekelas. Barcelona. Jadi bukan hanya. Oh. Memang. Jauh di atas Barcelona. Atau memang lebih baik. Tapi secara spesifik. Kenapa saya berikan 8. Alasan. Oke. Bye semuanya. Bye bye Den. Bye bye. Hehehe. Bersambung. Terima kasih.